Paslon nomor urut 2, saya ingin menanyakan program Paslon yang berkaitan dengan Batam Bintang Karimun yang tadi disampaikan oleh Paslon nomor urut 3 yaitu dengan KEK, tapi sedikit saya koreksi bukan KEK, disitu adalah FTZ. Jadi program saudara apa? Konkretnya bagaimana? Apakah tetap FTZ atau KEK? Terima kasih. Ya, silahkan dijawab oleh Paslon nomor urut 2, waktunya untuk menjawab 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masih bisa ditambahkan oleh Pasangan Calon? Terima kasih. Jadi yang pertama sekarang memang kondisinya masih end club ya, masih terpisah. Artinya bahkan FTZ yang end club ini berpengaruh terhadap satu provinsi ini. Artinya dalam satu provinsi Kepulauan Riau masih terjadi kesenjangan. Misalnya mengirim barang antar daerah sendiri masih kena biaya, yang dari daerah FTZ ke yang non-FTZ. Oleh karenanya ke depan kita ingin daerah-daerah yang selain BBK ini bisa diterapkan FTZ juga sesuai dengan keunggulan masing-masing daerahnya. Sehingga tidak terjadi kesenjangan antara yang diterapkan FTZ dan tidak. Dan kita juga daerah-daerah yang tidak ada FTZ harus tumbuh gitu ya, harus tumbuh mengejar ketertinggalan dibanding dengan daerah-daerah yang di FTZ itu sendiri. Mungkin itu. Ya, masih ada waktu. Silahkan Paslon 1 untuk menanggapi kembali durasi waktu 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Saya sudah menyimak tadi. Cuman ada sedikit perbedaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas antara Batam, Bintan, dan Garimun. Kalau di Kota Batam tentu sangat mudah karena keseluruhan Pulau Batam itu adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Sedangkan di Bintan dan di Garimun itu titik koordinatnya tertentu. Sehingga agak sedikit menyulitkan kalau di Bintan dan di Garimun akan dibikin yang namanya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone. Oleh karenanya, sebaiknya karena nanti salah satu dari kita adalah bakal menjadi gubernur. Gubernur itu masuk dalam dewan kawasan bersama ketua DPRD. Tentu salah satu dari kita nanti kalau menjadi gubernur, hendaknya kita bersama-sama dengan DPRD merumuskan. Merumuskan usulan-usulan konkret dan memberikan rekomendasi-rekomendasi konkret terhadap permasalahan-permasalahan FTZ Batam, Bintan, Garimun. Karena ketua dewan kawasan adalah menko perekonomian. Nah, kita tentu harus kompak. Jangan sampai DPRD dengan gubernurnya lain rekomendasinya. Kalau rakyat kita ingin maju bersama. Terima kasih. Ya, silakan. Baik. Silakan paslon dua untuk menanggapi durasi 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira saya sepakat untuk itu. Sehingga kalau memang kita jadikan daerah FTZ secara keseluruhan, contoh Karimun dan Bintan, saya kira kita lebih gampang untuk membangunnya. Ini harapan kita ke depan. Maka dari itu, insya Allah jika tentunya kita dipercayakan kembali untuk memimpin Provinsi Kepenau Riau, tentu kita akan bekerjasama dengan DPRD tentunya untuk segera mengejar ini dan memberikan surat ke pusat untuk meminta supaya daerah-daerah FTZ ini menjadi daerah FTZ secara keseluruhan, secara utuh. Sehingga ke depan lebih gampang kita untuk merealisasikan pembangunan daerah dan tentunya dampak keuntungan daripada itu akan dirasakan oleh daerah itu sendiri. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Mungkin saya berharap ke depan Ketua Dewan Kawasan dikembalikan lagi ke Gubernur, sehingga koordinasinya biar lebih enak sesama di daerah. Kalau dulu juga sudah dipegang oleh Gubernur, kemudian dialihkan ke Menko Perekonomian. Nah ke depan kalau kami diamanahkan, kami berharap Ketua Dewan Kawasan sebagai yang tertinggi istilahnya ya di Kepri, sebagai koordinator, bukan tertinggi, koordinator kota kabupaten. Saya berharap Ketua Dewan Kawasan adalah Gubernur. Terima kasih. Waktu cukup untuk paslo nomor... Baik, terima kasih. Dengan Undang-Undang nomor 4, 4-4 2015, bahwa Ketua Dewan Kawasan itu adalah Gubernur, karena Gubernur perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat di daerah. Nah kembali ini text of Osio diserahkan kepada Wali Gotpek Ospo Osio Batam, itu diserahkan kepada... Waktu cukup paslo nomor urut 2, waktu cukup silahkan dijawab paslo nomor urut 3, dengan durasi 2 menit dimulai dari sejak Anda berbicara. Terima kasih, saya kira sulit saya menjawabnya, karena pertanyaannya belum jelas, baru sepertiga. Tapi saya kira coba saya tangkap bahwa saya sependapat dengan teman-teman paslo nomor urut 1 dan 2, bahwa sebaiknya pemerintah pusat itu jangan menganggap kita di daerah ini masih seperti anak kecil gitu ya, yang tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Padahal semestinya ketika kita di daerah diberikan kewenangan penuh, yakinlah kita bisa menjadikan itu pilot-pilot proyek pertumbuhan ekonomi yang sukses. Karena pada intinya, kawasan-kawasan ekonomi khusus itu memang dilahirkan oleh pemerintah pusat di daerah untuk mempercepat pertumbuhan investasi di daerah. Akan tetapi kalau itu masih diberikan setengah-setengah, memang kadangkala komunikasi bersama pemerintah pusat ini selalu saja kadangkala tidak matching gitu ya. Dan saya kira pemerintah pusat tugasnya hanya cukup membina, tapi barangkali semua izin, izin-izin semua yang dibutuhkan di kawasan-kawasan ekonomi khusus itu sebaiknya dilimpahkan ke daerah secara utuh dan diberikan norma-norma aturan yang jelas. Dan saya yakin kita masing-masing pimpinan di daerah dapat melaksanakan itu. Dan daerah itu pasti kita yang lebih tahu gitu. Karena pimpinan daerah itu menguasai wilayah di daerahnya, dia yang lebih mengetahui potensi-potensi yang ada di daerahnya. Maka ke depan, sebaiknya kawasan-kawasan ekonomi khusus itu bisa dilimpahkan oleh pemerintah pusat sepenuhnya ke daerah dan daerah bisa melakukan komunikasi dengan para investor secara langsung, pemerintah pusat memfasilitasi saja. Agar rambu-rambu aturan di kawasan ekonomi khusus itu dapat dievaluasi di awasi oleh pusat. Waktu cukup paslon nomor urut tiga, silakan memberikan tanggapan ataupun sanggahan. Paslon nomor urut dua, waktu anda satu menit tiga puluh detik, dimulai dari sejak berbicara. Oke, jadi saya melihat dari masalah ini, sepertinya tiga paslon sepakat ya. Apa? kelihatannya bahwa lebih banyak urusan daerah yang diserahkan ke daerah, termasuk di FTZ ini. Jadi saya melihat memang bab ini kenapa? Karena selama ini ketika koordinasi mungkin tadi agak terhambat kalau misalnya dari pusat gitu. Tapi kalau di antara di putra-putra daerah dari gubernur, kota kabupaten, bupati wali kota, itu kan lebih mudah. Ditambah dengan stakeholder yang lain. Mungkin apa instansi vertikal yang ada di Capri ini. Nah ini saya kira itu sudah mencerminkan pemerintah pusat. Dan itu juga realisasi dari otonomi daerah yang istilahnya keseluruhan gitu ya. Jadi enggak setengah-setengah untuk memberikan otonomi ke daerah. Masih ada 37 detik, silakan dihabiskan. Kita akan menunggu hingga waktu yang dialokasikan cukup. Silakan Bapak, masih ada 25 detik singkat. Baik, saya kira jika kedepan memang dipercayakan kepada bupati dan wali kota secara penuh, sangat baik saya kira untuk kelangsungan daripada pembangunan daerah itu sendiri. Karena kita tahu bahwa sekarang kewenangan itu setengah-setengah yang dikatakan oleh paswan tiga itu sangat benar. Maka dari itu harapan kami tentu ke depan. Mari... Baik, waktu cukup. Saya kira... Silakan waktunya terus berjalan, paswan nomor tiga memberikan sanggahan. Saya kira kita sudah sepakat tadi ya untuk urusan kawasan ekonomi khusus dan FTZ itu. Kita berharap ke depan memang perlu dilakukan evaluasi-evaluasi secara menyeluruh, komprehensif. Kita mesti bisa mengevaluasi di mana titik-titik lemahnya, bagaimana menjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, apapun sebenarnya paket kebijakan yang dilahirkan seperti itu, akan tetapi kalau kita tidak mampu mensinkronisasi kebijakan di antara pemerintah pusat dan daerah, saya kira tidak memberikan nilai tambah yang terlalu berarti. Kita berharap pemerintah pusat juga sudah mesti bisa melihat bahwa pemerintah-pemerintah daerah sudah mulai cukup dewasa gitu ya. Saya kira pemerintah pusat juga bisa memberikan seutuhnya gitu kewenangan-kewenangan seperti itu. Dan saya kira pemerintah daerah juga punya kemampuan untuk menangani itu semua. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Masih ada 18-17 detik, silakan mungkin pasangan ingin menambahkan. Tinggal 10 detik. Baik, kita tunggu bersama. Ya. Dan saya hormati pasal nomor 1. Kesetaraan gender suatu daerah dapat dilihat dari indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender. Di provinsi Kepri, peningkatan indeks pembangunan gender tidak seimbang dengan peningkatan indeks pemberdayaan. Pertanyaan saya, apakah strategi saudara untuk meningkatkan indeks pemberdayaan gender di Kepri, di mana saat ini di posisi indeks pemberdayaan gender, Kepri, urutan yang ke-29 tingkat nasional. Ya, waktu cukup. Silakan paslon nomor urut 1 menjawab durasi 2 menit. Dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Tidak ada lagi diskriminasi antara kaum pria dan kaum perempuan. Nah, kalau masih dibatas-batasi, itu tentu akan kurang memuluskan supaya kaum perempuan ini bisa berkiprah secara total. Jadi, sebaiknya kita loskan saja. Kita loskan saja, karena pada hakikatnya, sekarang kalau kita melihat, mohon maaf dan mohon izin, Ketua KPU kita, Ibu-Ibu. Ini contoh-contoh yang gampang. Jadi, mohon maaf dan mohon izin, kalau masih dipersoalkan kestaraan gender, seolah-olah masih menganggap lemah kaum perempuan. Justru kaum perempuan harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum pria. Walaupun secara kudrati memang ada keterbatasan-keterbatasan pada kaum perempuan. Tapi, keterbatasan kudrati ini hendaknya tidak mempengaruhi dalam kiprahnya dalam membangun bangsa dan negara ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Silahkan. Tentunya yang kita lihat sekarang, kaum perempuan kan nggak kalah hebatnya juga dengan kaum laki-laki. Hari ini berdiri di kaum perempuan berdua di sini. Nah, ini tanda-tanda sebenarnya kaum perempuan itu mampu untuk melakukan hal yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Nah, sama-sama tentunya kita tingkatkan macam mana peran daripada kaum perempuan ke depan. Terima kasih. Ya, silahkan pas lo nomor urut tiga untuk menyanggah ataupun menanggapi durasi 1 menit 30 detik. Dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang kalau berbicara gender itu kita harus tahu definisi gendernya dulu ya. Gender itu bukan hanya antara perempuan dan laki-laki, tapi bagaimana perbedaan fungsi, peran dan tanggung jawab secara menyeluruh antara perempuan dan laki-laki itu sudah meliputi anak, wanita, disabilitas, dan lansia. Ya, jadi disitulah kita melihat peran perempuan memang betul keterikutan perempuan di politik itu kurang. Ya, bagaimana pengambil keputusan juga kurang. Tapi jangan lupa, perempuan itu punya 4 masalah yang memang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana rendahnya pendidikan perempuan. Yang kedua, bagaimana kesehatan perempuan itu juga rendah. Yang ketiga, bagaimana juga peningkatan kekerasan pada perempuan dan anak. Itu yang saya ingin pastikan. Jadi, kami Paslon 2, kalau kami nanti terpilih, mudah-mudahan kami bisa menanggalkan itu dengan memberikan program-program khususnya untuk peran dan memberikan ruang dan kesempatan untuk perempuan lebih menjadi maju lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang saya. Bisa ditambahkan, masih ada 21 detik. Terima kasih. Memang kita berangkat tadi dari masih rendahnya indeks pembangunan gender di Kepri. Maka intinya kita, karena wilayah kita pesisir, banyak pendidikan wanita yang masih terbatas, tingkat keterampilan yang terbatas, maka pendidikan-pendidikan kaum perempuan ke depan mesti kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Terima kasih. Silahkan Paslon 1 untuk menanggapi dan juga mungkin menyanggah kembali durasi waktu 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, terima kasih kepada Paslon 3. Tentu kalau kita berkacamata dan melihat dari sejarah, sangat banyak para pemimpin perempuan. Sangat banyak pahlawan-pahlawan perempuan. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Paslon nomor urut 3, bagaimana pandangan Paslon nomor urut 3, biasanya, ini mohon maaf, kita bicara terbuka dan fair. Dalam keadaan biasa, ini selalu didengung-dengungkan. Tetapi dalam keadaan yang ekstraordinari atau luar biasa, terkadang dipermasalahkan. Terkadang dipermasalahkan. Mohon maaf, contoh konkret dan contoh yang paling gampang di ruangan ini. Saya tidak setuju kalau di media sosial, kemudian melalui brosur-brosur dan lain sebagainya, bahwa wanita tidak boleh memimpin. Saya sangat mengapresiasi Pak Istianto dan Pak Ansar. Jadi, tolong tanggapannya bagaimana? Silahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Slon nomor 1. Kita tahu bahwa FTZ yang kita sedang jalankan sekarang, dan kita tahu pertanyaan langsung saja, bagaimana pendapat saudara dengan FTZ yang sudah kita kembangkan sekarang di Provinsi Kepulauan Riau. Baik, waktu cukup. Silahkan dijawab dengan durasi 2 menit. Waktu dimulai sejak Anda berbicara, paslah nomor 1. Terima kasih. Seperti yang diskusi kita tadi, 3 pasangan, bahwa FTZ yang sekarang itu belum membawa manfaat yang optimal bagi daerah. Saya, kami, paslon nomor 1 ini menghendaki dan menginginkan kalau ke depan Dewan Kawasan dikembalikan lagi di Provinsi. Ketua Dewan Kawasan adalah gubernur, anggota Dewan Kawasannya adalah forum koordinasi pimpinan daerah yang terkait di situ. Kemudian, Wali Kota Batam juga tidak ex officio lagi. Tetapi, Wali Kota Batam dilakukan dengan cara uji kelayakan, ataupun fit and proper. Jadi, ini seperti periode yang lalu. Nah, menko perekonomian cukup sebagai ketua Dewan Kawasan Nasional. Sehingga apa? Kalau ada kebijakan-kebijakan yang membutuhkan penanganan cepat dan segera, maka Dewan Kawasan itu adanya dikepri. Kalau ada dikepri, sehingga untuk melakukan rapat dan lain sebagainya cepat. Sehingga keputusan-keputusan juga cepat. Kalau masih di Jakarta, tentu apa-apa harus dibawa ke Jakarta. Kepijakan Jakarta. Aturan-aturan Jakarta. Diregulasi Jakarta. Selalu, kita yang di daerah, ini yang menjadi semacam korban oleh para pelaku ekonomi di sini, baik Bupati, Wali Kota, dan Gubernur, dianggap tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah perekonomian di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini. Itu saya rasa. Terima kasih. Baik, waktu cukup. Silahkan disanggah paslon nomor urut 2 dengan durasi 1 menit 30 detik. Waktu dimulai dari sejak Anda berbicara. 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih. Wakil bisa nyanggah ya? Bisa. Pak paslon urut 1, mungkin saya ingin menanyakan terkait, menyanggah bukan menanyakan, melanjutkan tentang FTZ kita, yang mana kita ketahui sekarang, kondisi di Capri ini, terutama ketika pengiriman barang ke luar, ya akhir-akhir ini, bukan sudah beberapa tahun terakhir ini, mengalami peningkatan pajak. Sehingga mereka mengatakan, kami mengirim ke negeri sendiri, di negeri sendiri, antar provinsi, antar kota, naik pajaknya. Sementara barang masuk, dari luar, tidak ada pajak. Nah ini bagaimana, paslon 1 melihat keadilan seperti ini. Karena, terkait juga dengan pengiriman barang industri. Jadi ketika mengirim ke luar, daerah dari Capri juga, dikenakan pajak yang tinggi. Nah ini mungkin, bagaimana menurut paslon 1. Masih 25 detik, silahkan kalau ingin dilengkapi. Masih 20 detik. Kita akan tunggu, silahkan. Terima kasih. Hal ini, memang terjadi keluhan-keluhan di lapangan, yang memang harus segera kita sikapi. Jika paslon nomor 1, dipercayakan masyarakat, langkah apa yang akan dibuat? Baik, waktu cukup. Silahkan tanggapan terakhir, dari paslon nomor 1, 1 menit 30 detik, dimulai dari sejak anda berbicara. Terima kasih. Yang perlu kita ketahui bersama, bahwa di wilayah free trade zone, di wilayah kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas, itu adalah masih di luar wilayah kepapianan. yang seharusnya, yang seharusnya, semua barang yang masuk ke kota Batam, itu masih belum dikenakan pajak. Masih bebas pajak. Tapi, mohon maaf dan mohon izin, terkadang, Jakarta, tidak mengetahui dengan baik dan benar, regulasi yang bernama, Undang-Undang, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini. Nah, barang-barang yang masuk ke, Batam dari luar negeri, yang harusnya, sebagai konsekuensi logis, sebagai kawasan perdagangan bebas, dia belum dikenakan pajak, tapi di sini dikenakan pajak. Nah, bahkan, para pelaku UKM, UMKM, kalau ingin mengirimkan hasil kreasinya keluar Batam, dia kena PPN. Artinya, dia masuk ke sini kena pajak, keluar kena pajak. Pajaknya dua kali. Sisi yang lain, filosofi, didirikannya FTZ, adalah untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Tapi yang terjadi adalah, sebaliknya, apa-apa di sini menjadi mahal, dan tidak kompetitif. Terima kasih. Paslon nomor urut dua yang kami hormati. Pertanyaan kami, pada triwulan tiga, pertumbuhan ekonomi Kepri itu minus 5,81 persen. Lebih buruk dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, minus 3,49 persen. Serta, kita masih terendah di Pulau Sumatera, dan sepanjang sejarah, 18 tahun berdiri Provinsi Kepri. mengapa terjadi konstruksi ekonomi yang begitu dalam di Kepri, dan kira-kira upaya paslon dua untuk mengatasi itu, dan mengembalikan itu. Terima kasih. Silakan paslon nomor urut dua menjawab, waktunya dua menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih paslon nomor tiga. Nah, untuk ini tentunya kita harus berani ya, harus berani menentukan kebijakan-kebijakan. Itu pertama yang kita lakukan, dengan memberikan ya, subsidi, memberikan bantuan, bantulkan kepada pelaku UMKM, UMKM yang ada di tempat kita, supaya tentunya, usaha kecil, menengah, dapat berjalan bergulir, sebagaimana mestinya. Yang kedua, tentunya, kita juga harus segera, tentu segera, membelanjakan dana APBD kita yang ada terkait dengan kegiatan dan lain sebagainya. Ini segera kita lakukan, supaya tentunya, dengan hal ini kita lakukan, roda prokonomi kita akan bergulir, untuk mengatasi sementara, saya kira, di samping itu juga, kita juga harus tentunya, berusaha terus untuk menarik investasi-investasi dari luar, dan dengan investasi-investasi yang kita kejar dan kita masuk, ini harapan kita tentunya dapat membantu, membantu dalam hal peningkatan PAD untuk di Provinsi Kepulauan Riau. Hal lain tentu yang harus kita terus kejar dan harus sekiat-kejari, kita juga harus bisa menarik dana-dana pusat untuk turun ke membantu daerah yang sekarang, Alhamdulillah, ada beberapa hal yang sudah kita laksanakan, dan ini tentunya, jika nanti kami terpilih kembali, kami terus akan melakukan ini, dan akan terus melakukan rekanan pusat untuk menarik dana masuk ke Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dengan ini harapan kita akan membangkitkan kembali ekonomi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Ibu pun nampak. Masih bisa? Baik, waktu cukup, silakan ditanggapi kembali. Jawaban tersebut, paslon nomor urut 3, durasi Anda 1 menit 30 detik, dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, terima kasih paslon nomor urut 2, saya kira langkah-langkah yang harus kita lakukan itu, menurut kami, pertama kita harus memetakan dulu, sektor-sektor mana yang saat ini masih memberikan pertumbuhan ekonomi secara positif, seperti telekomunikasi, kemudian administrasi pemerintahan, jaminan sosial wajib, itu masih nilainya positif, sebaiknya itu kita dorong, dan kita berikan stimulan tambahan, supaya bisa mempertahankan stabilitas ekonomi di bawah. Akan tetapi ada beberapa, seperti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor, itu rata-rata menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang negatif. Maka jalan yang tepat, saya kira salah satunya sudah saudara sampaikan tadi, bahwa memberikan stimulan kepada UMKM, yang lain mungkin kita bisa memberikan dukungan stimulan bantuan kepada industri-industri yang terdampak COVID, memfasilitasi pinjaman modal, dan lain sebagainya. Dan saya kira itu harus kita lakukan sesegera mungkin untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi kita bisa rebound lah gitu. Dari angka minus 5,79 persen itu bisa terus meningkat ya, mendekati 0 persen, bahkan kalau bisa kita kejar di atas 0 persen ke depan. Saya kira itu terima kasih. Paslon 2 silahkan menyanggah ataupun memberi tanggapan terakhir, durasi 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Sebenarnya yang saya sampaikan tadi, karena kami sifatnya tinggal meneruskan, sebenarnya data itu sudah ada di kami semua, sehingga kami langsung saja kepada sasaran, memberikan bantuan-bantuan kepada pelaku UMKM, UKM, ini kan sudah ada data di kami sendiri, kami sudah mendata terlebih dahulu, sehingga insya Allah kami tinggal melanjutkan saja untuk hal ini. Ibu tambah. Terima kasih. Jadi memang kondisi sekarang tingkat pertumbuhan ekonomi Kepri yang sampai minus, tapi sekarang sudah ada kenaikan Pak Ansar, 2, sekian persen ya. Saya lihat ini ada kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbicara kelautan, maritim tentu bukan hanya berbicara perikanannya, tapi pariwisatannya juga sektor industri perikanannya, industri kelautannya, kapal, industri kapalnya, nah itu ke depan yang harus dilakukan untuk menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kepulandria. Terima kasih pasul nomor tiga. Belakangan ini kalau nggak salah seringkali turun ke lapangan, hal ini sering ketemu dengan Melenial, apa sebetulnya keinginan Melenial? Itu pertama. Kedua, saya sudah keliling di Kepri, apa persiapan untuk Pak Paslo nomor tiga mengenai tingginya angka daripada... Waktu cukup, waktu cukup. Silahkan menjawab dengan durasi 2 menit Paslo nomor urut tiga. Dimulai dari sejak Anda berbicara. Kalau saya kira program untuk kaum milenial ke depan, kita memastikan mereka mendapat fasilitas kesempatan kerja yang baik. Kita akan memperbanyak dukungan untuk melakukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan buat mereka, wirausaha muda, entrepreneur muda. Kemudian kita dorong mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan industri kreatif yang memang mereka gandrungi. Dan tentunya kita mesti memfasilitasi mereka agar mereka bisa mendapat bimbingan secara rutin dari pemerintah ya. Baik itu dalam bentuk pelatihan-pelatihan pendidikan fokasi sesuai dengan bakat dan minat mereka. Karena kaum milenial ini sekarang potensinya sangat besar, maka kami kalau nanti berhasil diamanahkan masyarakat, maka kami juga sangat fokus untuk mendorong agar kaum milenial ini bisa menjadi generasi-generasi muda yang kreatif, generasi muda yang bisa mengembangkan ekonomi sesuai dengan bakat dan bidangnya. Kita akan memfasilitasi itu dan agar mereka bisa menjadi entrepreneur-entrepreneur muda ke depan yang menjadi andalan kita semua di daerah ini. Saya kira mungkin itu. Masih ada 38 detik ditambahkan. Baik itu di bidang kepemudaan ya. Memang kalau berbicara dengan melenial itu sudah tahun yang lalu. Kalau tahun, berapa tahun yang lalu, kalau tahun sekarang ini sudah kecepatan teknologi dan kecepatan fisik mereka. Jadi tidak lupa juga kita harus siapkan sarana-prasarananya juga. Untuk mereka melakukan even-even, kreatifitas mereka pun harus kita salurkan. Jadi space dari mereka itu harus kita siapkan. Jadi itu yang paling penting kalau saya lihat. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik. Kita tunggu timer habis. Waktu cukup. Silahkan disanggah paslo nomor 1 dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sejak bericara. Ya, terima kasih. Saya rasa bagi kaum milenial bukan hanya sekedar diberikan tempat tadi. Tapi yang lebih dari itu adalah kita memberikan ruang gerak dan space yang seluas-luasnya kepada kaum milenial untuk berkreasi. Untuk menyalurkan semua bakat-bakatnya. Untuk bagaimana dia sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, ke depan bisa menjadi pemimpin. Otomatis leadershipnya harus dibimbing. Kemudian yang ingin menjadi businessman, otomatis dia harus dibimbing kewirausahaan. Kemudian lebih dari itu juga, tentu diberikan ruang juga yang luas di pemerintahan. Saya ingin menanyakan kepada paslon urut tiga, kalau kami nomor urut satu dipercaya menjadi gubernur dan bagai gubernur, maka kami akan mengangkat staf khusus dari milenial. Pertanyaannya, apakah hal yang sama akan dilakukan oleh paslon nomor urut tiga? Kemudian, selain milenial, ada kaum difabel. Apakah kaum difabel ini juga akan diberikan ruang dan tempat sebagaimana kami akan memberikan ruang dan tempat yang luas bagi mereka dalam pemerintahan ini? Terima kasih. Baik, waktu cukup. Silahkan paslon nomor urut tiga. Tanggapan terakhir, satu menit tiga puluh detik, dimulai dari sejak Anda berbicara. Ya, saya kira tidak ada salahnya ya, kalau memang kaum milenial nanti mendapat kesempatan menjadi staf khusus atau namanya staf ahli, sejauh memang mereka memiliki kompetensi gitu ya. Karena bicara staf khusus, staf ahli itu mesti ada kompetensi yang membadai bagi mereka. Tapi bahkan saya lebih jauh dari itu, kalau dipercayakan oleh masyarakat, saya akan coba ASN, ASN muda kita nanti yang punya potensi besar itu, saya akan titipkan mereka nanti di kementerian-kementerian di pusat itu agar sepuluh tahun lagi bisa menjadi para dirjen, menjadi direktur, karena kita membutuhkan komunikasi yang lebih inten ke depan bersama pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran APBN ke daerah sebesar-besarnya. Selama ini kita merasakan kesulitan itu karena memang terus terang generasi-generasi pinter kita di kementerian-kementerian itu sangat jarang sekali. Maka ke depan saya akan dorong mereka ke pemerintah pusat ya meskipun mungkin sepuluh tahun setelah itu kalau Allah amanahkan kita tidak menjabat lagi akan tetapi gubernur berikutnya bisa mendapatkan manfaat dari itu karena mereka sudah memiliki posisi-posisi yang saya kira baik di berbagai kementerian itu. Jadi saya kira saya sepakat bahkan lebih luas dari itu asalkan apapun yang kita berikan mereka tentu prinsip dasarnya karena kompetensi dan kualifikasi yang mereka miliki. Sekiranya itu terima kasih. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Jepri. Jika Anda tertarik silahkan subscribe, like, komen, answer. Jika Anda tertarik silahkan subscribe, like, komen, dan share.